Bismillahirrahmanirrahim Bapak Dr. Andes Roi Gerung Filsuf akademisi dan intelektual publik Indonesia Dikenal filsafat kontemporer Dan aktivis pendiri setara institut dan fellow Betul ya Ada sebuah peristiwa tadi sangat menarik ya Terpantau oleh saya Ketika Anda baru akan memberikan kesaksian sebagai seorang ahli JPU menolak Anda Dengan mengatakan bahwa kami menolak kesaksian daripada ahli Dan itu berarti oleh hakim berkatakan Anda mungkin tidak menggunakan itu Untuk bertanya dan sebagainya Sementara kami menggunakan Katakanlah keahlian Anda Kami andalkan di sini untuk bersaksi Berdasarkan keinginan Anda Untuk bisa membantu klien kami lepas dari jalan hukum Saya kira kita dalam kondisi fight yang fair dalam hal ini kan begitu Bersama kami Bersama kami Bersama kami Bersama kami Bismillahirrahmanirrahim Bapak Dr. Andes Roki Gerung Filosof akademisi Dan intelektual publik Indonesia Dikenal Filosofat kontemporer Dan aktivis pendiri Setara institut dan fellow Betul ya Nah ini saya terangkan Dimana betulnya dimana salah Saudara Ahli Ada Filosof Amerika Tapi saya lupa namanya Dikuot oleh Bapak Karni Ilyas Dalam acara ILC Dia menyatakan bahwa Keadilan itu bukan milik semua orang Melainkan milik para pencarinya Kami berada disini Mencari keadilan Ada sebuah peristiwa tadi sangat menarik ya Terpantau oleh saya Ketika Anda baru akan Memberikan kesaksian sebagai seorang ahli JPU menolak Anda Dengan mengatakan bahwa kami menolak Kesaksian daripada Ahli Dan itu berarti Oleh Hakim dikatakan Anda mungkin tidak menggunakan itu Untuk bertanya dan sebagainya Sementara kami Menggunakan Katakanlah keahlian Anda Kami andalkan disini untuk bersaksi Berdasarkan keinginan Anda Untuk bisa membantu Klien kami lepas dari jalan hukum Saya kira kita dalam kondisi Fight yang fair dalam hal ini Kan begitu Sementara posisi Hakim Dalam hal ini Ada Azaz yang mengatakan Yus curia novit Setiap Hakim tahu akan hukum Sehingga harus mengadiri setiap perkara yang diajukan kepadanya Jadi tidak bisa kita mempersalahkan Hakim Saya lanjut lagi Karena terusan untuk mengerti bahasa Anda ini Saya harus cerdas Saya tidak secerdas Anda Saya minta bantuan dengan Prof. Acing sajalah Prof. Acing tadi mengatakan Edy Mulyadi Menyatakan tempat jin buang anak Itu sesungguhnya dia sedang berbicara Kepada penggagas IKN Dia tidak bicara Kepada masyarakat Kalimantan Nah Majikan Edy Mulyadi Selaku jurnalis itu siapa? Majikan Edy Mulyadi Selaku jurnalis Adalah publik Tempat dia berkata Jujur Bukan bos atasannya Bukan pimpinannya di kantornya Tapi publik Bahwa semua Yang dikatakannya Berimplikasi hukum atau tidak Itu merupakan resiko Daripada Tingkat masyarakat Yang ada di Indonesia Saya tambahkan lagi Memang agak panjang ini Prof. Acing juga mengatakan Bahasa itu Dinamis Bisa berubah-ubah Menciut Melebar Bahkan menghilang Nah ini artinya kan tergantung Audiens yang mendengarkan Begitu Pertanyaan saya Sebenarnya kita ini Sedang berada di zaman apa Dimana Pemerintah atau rezim Sulit Bermetafora Yang Anda katakan tadi Membagus-baguskan Atau menikmati Cara berbahasa Sehingga harus terjadi Kejadian pada hari ini Mohon dijelaskan Oke Pak Hakim saya Izin jelaskan Dengan bahasa yang saya Terunkan dikit Tadi disampaikan Soal itu Biodata saya Coba saya koreksi ya Biodata itu Tidak mungkin lengkap Biodata hanya lengkap Ketika orang itu Justru sudah meninggal Jadi kalau Anda tanya Biodata parohi apa Saya bilang Tidak ada Karena saya masih hidup Biodata itu Milih orang yang sudah mati Orang tanya Identitas Anda apa Sama juga Dalam bahasa Yunani Identitas artinya Dia yang sudah mayat Karena mayat Yang bisa diidentifikasi Kalau Anda masih bernampas Anda masih berpikir Identitas Anda Ongoing In the making Berubah terus Itu soal pertama Jadi seringkali saya Biodata apa Saya masih hidup Ngapain nyari biodata saya Apa saya menimakamkan Mesti tidak perlu Biodata Tapi saya tahu Itu keperluan Administrasi pengadilan Oke Dan Kalau Akhirnya Anda bisa Temukan bahwa Misalnya Saya itu lulusan S1 Sungguh-sungguh Saya pernah kuliah Di lima fakultas D.O. semua Serus D.O. semua Kecuali satu Filosofi Karena saya merasa Saya pernah belajar Fakultas Teknik Dua semester Saya sudah bilang Saya tahu fisika Saya bisa belajar sendiri Ngapain saya Nyari ijazah di situ Saya pernah belajar Fakultas Hukum UI Dan saya anggap Empat semester Cukup Saya tinggalkan Saya pernah belajar Di fakultas Hubungan Internasional Fisip Empat tahun Saya sudah tahu Saya tinggalkan itu Saya pernah belajar Fakultas Ekonomi Jadi saya punya Punya lima jaket mahasiswa Dan saya hanya selesaikan satu Karena hanya itu yang saya anggap Bisa mewadahi Keingintauan saya itu Philosophy Lalu saya mengajar Lalu saya mengajar Dari S1 sampai S3 Lalu orang protes Kenapa ada mengajar Tanya pada orang yang minta Saya mengajar Tanya pada orang yang minta saya mengajar Kan itu kan Jadi itu poinnya tuh Karena orang anggap bahwa Keahlian itu ditentukan oleh Ijazahnya tuh Google aja Perusahaan-perusahaan besar itu Tidak peduli Anda punya ijazah apa Dia Google dan dia tanya Kapan Anda pernah bertengkar Di pengadilan misalnya Itu intinya Karena orang mau dapat Sensasi bahwa Dia menguasai sesuatu Itu yang sering saya sebut Kalau Anda punya ijazah Itu tanda anak Tanda Anda pernah sekolah Bukan tanda Anda pernah berpikir Bebedanya Anda profesor Kemarin Rektor Universitas Lampung itu Ditangkap KPK Karena jual beli Biaya masuk kuliah Jadi bayangkan Yang salah bukan cuma Rektor Yang profesor doktor Tapi juga orang tua Si mahasiswa Yang menginginkan Anaknya jadi koruptor Karena anak itu Akan dibilang Anda masuk Karena papa mama Bayar Rektor Anaknya bilang Oke kalau begitu Nanti saya juga bisa Nyogok-nyogok di pengadilan Karena dia masuk Keputat Sopum kan Jadi Pembodohan itu Berlangsung dalam Kurikulum etika kita itu Itu poin pertama Poin kedua Karena ini dia salah Dia bukan Bukan Tersubu Amerika Yang mengucapkan itu Saya ucapkan Dari Memori saya Yang mengucapkan itu Seorang filsuf Perancis Namanya Albert Camus Dia bilang begini Freedom Is not a gift From a state Or a leader But a possession To be won everyday By the effort of each And the union of all Bahasa betawinnya Kira-kira begini Kebebasan itu Kebebasan itu Bukan hadiah Dari pemimpin Atau negara Tetapi hak Yang harus Diperjuangkan Setiap hari Dengan cara sendiri Dan secara bersama-sama Itu Rasanya itu Ditulis oleh Filsuf Perancis Keduruan Al-Jasai Namanya Albert Camus Dalam bukunya Resistance Rebillion And Death Saya menciptakan Walaupun Udah 30 tahun Tapi karena Anda ingatkan Anda mengundang saya Untuk pakai memori saya Jadi Itu Fungsinya Kenapa Misalnya tadi Begitu kata H-speech Diucapkan Memori saya keluar Karena saya pernah belajar International Legal Human Rights Maka saya tahu H-speech itu Itu tradisi Eropa Tadinya Yang Menyelamatkan Apa namanya Untuk menutupi Fraktur Di Kepara Cacat berpikir Yang disebabkan oleh Pemburuan perempuan Pemburuan inek sihir 5-4 tamat yang lalu Itu intinya Sekarang saya masuk pada Poin tadi Keboyang Betul Profesor Sapa tadi yang sebelum saya Yang menganggap Ya memang Itu yang menjadi tugas Dalam jurnalis Dan memang Kejahatan Bahkan saya sebut Kejahatan Kebijakan itu Akan kita lihat Pertama-tama Di IKN Kedua di Papua Kalau orang bilang Buktikan Oke Kita buktikan Hipotensi saya Buktikan sekarang Enggak Kenapa Yuk IKNnya belum jalan Kok Apa yang mau dibuktikan Tetapi saya bisa mendeteksi Bahwa itu akan Mangkrak Kalaupun dia Sukses Saya akan bilang Itu salah Karena itu akan Menggusir burung Dari Kalimantan Itu akan meningkatkan Kebisingan Burung itu Tidak bisa bercinta Kalau bising Bayangkan misalnya IKN selesai Lalu ada lapangan terbang Di situ Semua private jets Setiap hari 100 private jets Masuk ke situ Burungnya stres Burungnya kabur Lalu bagaimana kita Menganggap hutan Tanpa kecewan burung Kan itu poinnya kan Tadi Profesor Aceh Juga mengatakan Yang dilakukan oleh Edy itu Bisa dikatakan Provokasi Tapi Provokasi itu Tidak selalu Berbanding lurus Dengan hal-hal Yang tidak baik Cintanya kepada Negeri ini Ya Kekhawatirannya Akan hal-hal Yang terjadi Di masa depan Sehubungan dengan IKN Membuat Edy menyatakan Hal-hal Seperti yang sudah ada Dalam video tersebut Nah Saya setuju dengan Yang disampaikan oleh Ahli tadi Saat ini Tidak bisa kita lihat Siapa yang akan jadi korban Tetapi yang pasti Mungkin Kalimantan Dan Papua Bagaimana membuktikannya Sekarang tidak bisa Karena belum terjadi IKN Itu juga yang disampaikan Oleh Profesor Aceh tadi Cara melihatnya kapan Mungkin 5 atau 6 tahun Yang akan datang Sesuai pada saat IKN sudah berlangsung Apa efek-efek burung Yang akan terjadi Selain efek bagus Yang selalu dikampanyekan Oleh pihak pemerintah Saya mengkuat Kata bijak yang pernah Anda sampaikan Ya saya kebetulan juga Ini ya Apa namanya Rajin menimak Saya anggap di pelajaran Sejarah negeri ini Selalu sarat dengan kekerasan Selalu ada potensi Ia kembali Pemimpin yang tak paham sejarah Tidak mengerti Akan antropologi Kekerasan itu Ia lalai Mengaktifkan Percakapan Antar warga negara Sehingga Berakibat Fanatisme Pengintai momentum Mohon dijelaskan ini Mungkin saya tulis itu Di kolom Di majalah Tempo Hubungannya ini Dengan Edi Mulyadi Ya tetap Itu Dalam sekali saya tulis itu Buat mengingatkan Bahwa Kecerdasan itu Justru adalah Elemen pertama Dalam demokrasi Supaya kita Mengingat Bahwa masa depan itu Masih bisa kita hasilkan Re-inventing Our Indonesia Kira-kira begitu Menemukan kembali Ke Indonesia kita Karena kita kehilangan Kecerdasan Orang yang setiap kali Marah itu Lalu Ini menurut KUHP Ngapain Kalau saya bisa bercakap-cakap Ngapain saya pakai KUHP Orang yang gak cerdas Kalau lapor Lapor Ngapain Lapor-lapor Saya Kasus saya Masih mungkin Ke 30 Di polisi Laporan tentang Roky Gerung Lama-lama polisi Ngapain sih Roky Gerung Roky Gerung terus Kan dia cuma Ucapin sesuatu Lama-lama polisi juga Jengkel Orang lapor-lapor Kenapa gak debat aja Dibikin terbuka Tapi itu Itu poinnya Begitu sekarang Keadaan kita Nah sekarang Saya mau Kasih semacam Remark saja Bahwa Kehidupan kita Sedang di uji Sebetulnya Mampu gak kita Mengakrabkan Persahabatan Antara warna negara Dan menganggap bahwa Kalau ada orang Yang memprovokasi IKN itu Memang dia ingin Menguji Habis-habisan Proposal IKN itu Kan itu namanya I'm playing Devil's Apoche Apokatus Diaboli itu Edi Mulyadi Sedang Memainkan Fungsi itu Devil's Apoche Pengacara Yang disewa oleh Iblis Tapi dalam Pengertian Yunani Itu bukan Iblis Itu counter argument Kan biasanya Dalam penggandiran Ini mau dibagi dua Ini yang pro Statement Ini yang anti-statement Yang anti-statement itu Sengaja disewa Untuk menguji Yang statement itu Maka terjadi Dialektika Nah itu sebetulnya Kalau saya pakai Bahasa lain Dia He is playing Devil's Advocating Dia lagi memainkan Peran sebagai Iblis pengganggu Mengganggu siapa? Malaikat Semoga jangan Sebetulnya Yang iblis Malaikat itu Kenapa gak terbuka? Kita gak pernah tahu Tiba-tiba IKN dimunculkan Itu biasa Mengganggu Proposal publik Karena ini Proposal publik Lain kalau itu Proposal pribadi Pak Jokowi Ngapain kita ganggu? Ini proposal publik Jadi publik harus Scrutinize Memuji habis-habisan Nah sialnya Pers juga Bahasa-basi Coba saya kasih perbandingannya Pak Jokowi datang ke IKN 2-3 bulan lalu Semua Pemimpin redaksi Ikut dengan beliau Di wancara Saya lihat wancaranya Semuanya muji-muji Loh pers kok Muji-muji presiden Ini akan jadi bagus Akan jadi bagus Bisa akan jadi buruk Kan yang mesti dia puji Sesuatu yang udah terjadi Itu fungsi pers Masa pers Masa pers yang masih utopia tadi Jadi saya anggap pers kok Jadi kumasnya istana tuh Lalu saya mau dicuriga Dapat amplop setebal apa? Apa satu cm lebih tuh? Apakah ada 900 miliar Di bunker Redaksi sekarang tuh? Jadi saya menganggap bahwa Ada pembusukan Dalam publik opinion kita Karena jurnalis Tidak merdeka Nah saudara Edy Mulyadi Menambil risiko Untuk Merdeka berpikir Walaupun dengan Konsekuensi Akhirnya Dia terancam Tapi kita ingin Orang harus merdeka Mengucapkan itu Ini gak ada soal personal Ini betul-betul Menguji Publik proposal Yang diajukan oleh pemerintah Yang ternyata bohong Proposal pertama Bisnis-bisnis Proposal kedua Dokumen yang biayai Dokumen biayai APBN APBN itu pajak saya Saya gak ingin punya Ibu kota disitu Saya ingin Anak-anak yang sekarang Di Indonesia Stunting Mengalami kekurangan APBN Mesti jatuh pada mereka Itu hak mereka Kenapa? Karena Presiden Jokowi bilang Kita harus punya Bonus demografi Di 2045 Bonus demografi itu Diperoleh Melalui nutrisi otak Artinya APBN Mesti beli vitamin Kasih anak-anak itu Susur Ketelor Supaya mereka nanti Menjadi bonus Buat masa depan kita Beton di IKN Itu bukan bonus demografi Sekali gempa bumi Selesai Sekali banjir Selesai Dan obsolete Gak ada orang yang Membagakan Legacy Dengan infrastruktur Sekarang Kenapa? Semua orang sekarang Menganggap Bahwa ngapain punya kantor Karena kita bisa berkantor Di cloud Seminggu lalu Saya baca artikel Seorang perempuan Indonesia Yang di tahun 98 Keluar dari Indonesia Kelusuhan rasial Dia pergi ke Amerika Dia sekolah Dan sekarang Dia jadi konsultan Untuk membangun Perumahan Di Mars Di Mars Yang lagi dirancang Oleh Elon Musk Seorang perempuan Indonesia Sedang membedani Proyek Perumahan di Mars Seorang presiden Jokowi Sedang berupaya Untuk membangun ibu kota Nanam beton Di Pulau Kalimantan Jauh betul abstraksinya Orang itu berpikir Bikin ibu kota di Mars Dalam bentuk hologram Kita masih nanam Nanam beton Itu Itu absurd buat saya Itu Itu Poinnya Jadi Ya minta maaf Tapi saya masih ucapkan Itu secara jujur Dalam kondisi berpikir Yang betul-betul Tertib Itu intinya Terima kasih Pak Hakim Cukup Terima kasih yang mulia Terima kasih